Hai semuanya selamat datang di channel kita kembali ya inilah dia seputar deretan 10 artis ini putuskan jadi moalaf sebelum menikah namun sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like komen dan subscribe ya guys cinta melampaui batas-batas yang dibuat manusia ketika mencintai seseorang terkadang kita tak lagi memandang status usia bahkan agama ada yang memutuskan menikah beda agama tapi ada pula yang terpanggil untuk memeluk keyakinan yang dianur pasangannya berikut deretan artis yang memutuskan pindah agama dan jadi moalaf sebelum menikah yang pertama Roger dan Warta pada tahun 2018 lalu aktor Roger dan Warta pun memutuskan untuk pindah keyakinan keputusannya memeluk Islam bermula dari video yang berada di media sosial dimana Roger terlihat sedang mengucap dua kalimat syahadat setahun berselang tepatnya pada 17 Agustus 2019 Roger dan Warta mantap meminang pesinetron cantik Jud Meriska prosesi pernikahan keduanya dilakukan di kampung halaman Jud Meriska di Medan Sumatera Utara dan yang kedua Natali Holscher Natali mantap membeluk Islam sebelum dipinang komedian Sule Natali mengucap dua kalimat syahadat pada 25 September 2020 lalu dimana sudah langsung yang terjadi saksinya tak main-main penyanyi dan DJ itu juga mengubah penampilannya dengan berhijab hingga menghapus tato setelah itu Natali dan Sule resmi menjadi pasangan suami istri pada 15 November 2020 lalu dan yang ketiga Marcella Simon pesinetron cantik Marcella Simon resmi menjadi mu'alaf pada 7 September 2019 momen tersebut diabadikan melalui akun Instagram Jud Meriska dan Ari Untung turut mengunggah momen mengharukan tersebut di akun media sosial masing-masing banyak yang menduga keputusan Marcella Simon memeluk Islam karena mengikut agama calon suaminya Indra Agung Perdana Putra yaitu seorang polisi yang sudah dipacari Marcella sejak 2007 silam dan yang keempat Dewi Sandra pertama kali Dewi Sandra menjadi mu'alaf saat akan menikah dengan suami pertamanya Surya Saputra di tahun 2000 bercerai dari Surya penyanyi itu kemudian menikah dengan Glenn Fredly dan meninggalkan Islam sayangnya pernikahan Dewi Sandra kembali kandasnya pada 2009 namun akhirnya Dewi Sandra kembali mantap untuk memeluk Islam jauh sebelum menikah dengan suami ketiganya Agus Rahman polantun kuakui itu sudah menjadi mu'alaf dan mengenakan hijab dan yang kelima Alice Noreen Alice Noreen mengucap dua kalimat cahadat sejak 2007 ia kemudian menikah dengan DJ Riri di tahun yang sama sayangnya keduanya memutuskan untuk bercerai kini Alice sudah menikah lagi dengan Alvin Yudha Patria dan masih memeluk Islam dan yang keenam Angelina Saudah sejak mengenal almarhum Aji Masaid Angelina Saudah telah tertarik mempelajari agama Islam ia pun akhirnya mantap menjadi mu'alaf sebelum keduanya resmi menikah tak hanya sampai disitu walau sang suami telah meninggal pun Angelina tetap hukum memeluk imannya mantan anggota DPR ini juga berhijrah dan mengenakan hijab sejak dalam tahanan dan yang ketujuh Marsha Timothy begitu pula dengan Marsha Timothy yang menikah dengan Vino G Bastian pada Oktober 2012 ternyata diketahui ia telah memeluk agama Islam sejak sebulan sebelumnya yaitu pada September 2012 Marsha mengaku keputusannya datang dari hati bukan demi pernikahan semata hingga saat ini aktris kenamaan tersebut masih taat menjalani kehidupan sebagai seorang muslimah dan yang ke-8 Tamara Blazinski sebelum menikah dengan tokoh Rafli Pasha pada 1997 aktris legendaris tahun 90-an ini telah lebih dulu pindah agama Tamara Blazinski bahkan sudah memeluk agama Islam sejak 1995 bahkan setelah cerai dari suami pertama dan menikah dengan Mike Lewis yang beragama Kristen Tamara masih tetap istiqomah sebagai muslim beberapa kali ia diisukan pindah agama namun selalu ditepisnya dan yang ke-9 Renata Kusmanto Renata Kusmanto menikah dengan Fahri Albar pada 17 Juni 2014 dengan cara Islam Usut punya usut, aktris dan model cantik ini sebelumnya sudah mantap menjadi mu'alaf sejak Mei 2014 ibu dua anak tersebut rupanya telah mengucapkan dua kalimat syahadat Renata masih memeluk keyakinan barunya hingga saat ini dan yang ke-10 Bella Sapira Aktris Becken di tahun 80-an akhir hingga 90-an ini dibesarkan dengan agama Kristen sampai ketika ia mengucapkan dua kalimat syahadat pada 26 Juli 2013 di Masjid Istiqlal walau sedikit terbatal karena gugup ia pun resih menjadi mu'alaf pada 30 Agustus 2013 ia pun menikah dengan Lieutenant General Haji Agung Surya Bhakti keduanya masih tetap hidup harmonis hingga saat ini Bella pun sesekali mengunggah potret anggunnya saat berjilbab baiklah sekian video kita hari ini tentang 10 artis ini putuskan jadi mu'alaf sebelum menikah semoga bermanfaat ya guys dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya serta pencet tombol lonceng notifikasinya biar kalian tahu kita selalu update sekian terima kasih selamat menikmati